Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hari ini memantau peredaran barang di toko-toko modern. Kegiatan ini terkait dengan adanya revisi peraturan Menteri Perdagangan soal aturan produk lokal. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi didampingi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Seri Agustina, serta Perwakilan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRINDO. Menteri Perdagangan mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan sentral bisnis distrik SCBD, Sundirman, Jakarta. Lutfi memantau produk toko modern yang menjual produk lokal hingga luar negeri. Lutfi juga bertujuan menyolih, mensosialisasikan revisi peraturan demi memajukan produk domestik. Sebelumnya, mal atau toko modern wajib mengisi 80% produknya dengan buatan lokal. Namun, isi permendak nomor 70 tahun 2013 itu direvisi dengan tiga pengecualan toko, terutama untuk toko brand premium luar negeri. Saya berkeyakinan, kalau sekarang galeri rafiat yang super eksklusif mewah itu 30-40% produk Indonesia, di masa yang akan datang akan tambah. Metro saya berkeyakinan, sebagaimana juga dengan gerai-gerai modern yang untuk makanan itu, akan lebih daripada 60% bahkan mencapai 80% di kemudian hari. Kami dari asosiasi mendorong bahwa sebisa mungkin produk-produk yang mempunyai global brand ini juga nantinya, nantinya juga bisa mempunyai pabrik di sini. Nah, itu positifnya. Jadi, arti tidak hanya melakukan pedagangan secara import-exportnya saja, tetapi juga berinvestasi.